Intro Bertempat di Pantai Buratei, Kampung Kimi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Wakil Bupati Nabire, Ismail Jamaluddin, menghadiri kegiatan penanaman mangrove serentak se-Indonesia yang juga dilakukan secara sum bersama Presiden Joko Widodo, Senin 15 Mei 2023. Wakil Bupati Nabire, Ismail Jamaluddin, pada kesempatan tersebut mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Nabire menyambut baik pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove di Pantai Buratei. Semoga penanaman mangrove ini menjadi langkah strategis dalam memberikan perhatian khusus pada lingkungan, serta dapat meningkatkan kesadaran dan kepedirian manusia tentang upaya-upaya pelestarian lingkungan, salah satunya pelestarian mangrove. Mengawali kesempatan ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Nabire menyampaikan terima kasih dan turut menyambut baik pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove di sekitar Pantai Kompolai, Kampung Kimi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire. Semoga kegiatan penanaman mangrove ini menjadi langkah strategis kita semua dalam memberikan perhatian khusus pada lingkungan, serta dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian tentang upaya-upaya pelestarian lingkungan, salah satunya pelestarian mangrove yang hendak kita ikuti bersama-sama. Undangan dan hadirin yang saya hormati, wilayah Kabupaten Nabire sebagian besar merupakan wilayah pesisir. Tentunya akan sangat diuntungkan bila mana penyelenggaraan kegiatan seperti ini dapat kita maksimalkan secara terus-menerus dan bertahap. Hal ini mengingat keberadaan mangrove dapat membantu dalam berbagai aspek, salah satunya peraspek lingkungan, untuk mencegah terjadinya erosi pantai seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kabupaten. Jangan tetap mempertahankan garis pantai dan laut, dapat menjadi tempat wisata, tempat hidup bagi makhluk hidup sekitar, serta dengan pemahaman dan penanganan yang tepat. Maka akan memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi dan para wisata serta berbagai aspek lainnya. Penanaman mangrove secara serentak ini tentunya memberikan dampak yang berkepanjangan terhadap keberlangsungan kehidupan manusia, sehingga sudah menjadi kewajiban kita bersama seluruh elemen masyarakat untuk terus menyuarakan tentang pentingnya melakukan penghijauan. Pemerintah Kabupaten Nabire akan senantiasa memberikan dukungan terhadap berbagai aksi penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan, serta terus melakukan berbagai upaya yang melibatkan masyarakat sebagai sasaran utama dalam memelihara alam dan lingkungan sekitar. Sekian laporan Lensa Humas Nabire.